Moms, kelahiran anak adalah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh semua calon orang tua. Maka dari itu, dates dan moms harus berperan sama dalam memberikan asupan nutrisi si kecil. Apalagi si kecil sendiri sudah mulai bisa diberi asupan nutrisi dari asi. Sampai setidaknya usia 6 bulan, anak perlu diberikan asi eksklusif demi mendukung kesehatan dan perkembangannya. Apa saja ya yang bisa dilakukan dates demi menjaga kebutuhan nutrisi si kecil? Tonton videonya sampai habis yuk, dan jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe Youtube Nikita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nikita. Pemantauan saat menyapi anak Tentu memerlukan berbagai macam adaptasi yang perlu dilakukan oleh anak karena ada perubahan dari asi yang cair ke makanan yang padat. Ketahui cara menyapi anak yang tepat sehingga dates bisa membantu moms melaluinya. Skin to skin dengan si kecil Dengan melakukan skin to skin ini, anak dan dates bisa memiliki keterikatan yang lebih baik. Suhu tubuh dates dan anak yang bisa disetarakan melalui kegiatan ini juga amat sangat berguna untuk kesehatan anak. Walaupun tidak secara langsung berpengaruh terhadap nutrisi anak, dengan cara ini ia akan memiliki sistem imunitas yang jauh lebih baik. Semoga bermanfaat ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!